Oke, kali ini saya akan mereview gaji dari channel Tika Wekyun di Cina Berapakah gajinya? Kita lihat di datanya Oke, ini dia data dari channel Tika Wekyun di Cina Channel ini mengunggah atau mengupload 720 video Di sini subscribernya yaitu 587 ribu subscriber Kemudian video views atau penayangan videonya yaitu 219.645.864 Di sini country atau negaranya yaitu ID atau Indonesia Kemudian tipe channelnya yaitu people atau orang Dan channel ini dibuat pada tanggal 18 April 2019 Oke, kita lihat nilai dari social blade-nya yaitu B+. Di sini ranking dari social blade-nya yaitu ke 30.450 Kemudian ranking dari subscribernya yaitu ke 1.681 Dan ranking dari video views atau penayangan videonya yaitu ke 63.359 Di sini ranking dari country atau negara Indonesia yaitu ke 894 Dan ranking dari people atau orangnya yaitu ke 1.177 Oke, kita lihat penayangan video selama 30 hari terakhir Yaitu 15.372.000 Data di sini meningkat 112,5% Kemudian kita lihat pelanggan selama 30 hari terakhir Atau penambahan subscriber selama 30 hari terakhir Yaitu 24.000 subscriber Data di sini menurun 37,5% Dan di sini kita lihat data statistik penambahan subscriber dan juga perkiraan pendapatan harian dan mingguannya Di sini rata-rata penambahan subscriber hariannya yaitu 800 subscriber Dan rata-rata mingguannya yaitu 5.600 subscriber Kemudian perkiraan pendapatan harian dan mingguannya Di sini rata-rata pendapatan hariannya yaitu 128 dolar Dan rata-rata mingguannya yaitu 897 dolar Oke, kita akan lihat berapakah penghasilan bulanan dan juga penghasilan tahunannya Di sini taksiran penghasilan bulanan terendahnya yaitu 3.800 dolar Dan taksiran tertingginya yaitu 61.500 dolar Kemudian taksiran penghasilan tahunannya Yaitu terendah 46.100 dolar Dan tertingginya yaitu 737.900 dolar Oke, kita akan hitung berapakah kalau dirupiahkan Oke, kita langsung saja hitung berapakah kalau dirupiahkan Tapi di sini saya akan menghitung taksiran terendahnya Karena taksiran terendah biasanya mendekati hasil atau mendekati gaji sebenarnya Oke, di sini taksiran penghasilan bulanannya yaitu 3.800 dolar Sebelum dikalikan, kita cari dulu nilai tukar dari dolar ke rupiah Oke, kita akan cari nilai tukar dari dolar ke rupiah Di sini nilai tukar dolar ke rupiah yaitu 14.991 rupiah Kemudian kita tinggal saling saja Oke, kita barusan sudah menemukan nilai tukar dari dolar ke rupiahnya Di sini kita tinggal mengalihkan saja Jadi 3.800 dolar dikali 14.991 rupiah Hasilnya yaitu 56.965.800 rupiah Itu adalah taksiran penghasilan bulanannya Oke, kita langsung saja hitung taksiran penghasilan tahunannya Yaitu 46.100 dolar Dikali 14.991 rupiah Hasilnya yaitu 691.085.100 rupiah Itu adalah taksiran penghasilan tahunannya Oke, data ini berdasarkan dari data social blade Data sebenarnya atau gaji sebenarnya Hanya yang tahu dari channel TKWQ di Cina itu sendiri Sekian info dari saya Semoga bermanfaat Terima kasih telah menonton!